What's up Biple, nama gue, selamat datang di sini dan selamat datang di video Minecraft Dan di video kali ini, Minecraft 1.19 akan keluar bentar lagi Biple Yaitu pada tanggal 7 Juni 2022 Biple Dan mohon maaf banget kalau gue skinnya adalah Alex Tapi gak apa-apa, gue gak tau ini, gue masih di Minecraft versi 1.19 pre-release 3 Biple ya Dan kayak ini ada sedikit bug atau keeroran sehingga gue gak tau skin gue kenapa gak ganti Tapi it's okay, bukan itu tujuan utama videonya Yaitu gue bakal ngasih kepada Biple, yaitu build hack atau ide-ide build untuk dunia baru kalian di Minecraft 1.19 So Biple, tanpa bahasa-bahasa Biple, ayo kita mulai Yang pertama disini gue menggunakan block baru dari 1.19 Yaitu adalah mangrove block Kalian tau sendiri mangrove block ini Biple, itu didapatkan dari swamba ya Dan kalau kalian perhatikan tekstur Biple, ini seperti daging sapi Biple Seperti badan sapi, bukan daging, tapi badan sapi yang dipotong menjadi block Biple, menjadi block Biple, kayak begini Dan warna menangnya terlihat seperti daging sapi, darah-darah daging sapi gitu Biple Yang keluar karena terbakar oleh campfire ini Kalian akan mendapatkan yang namanya frog light, dan disini adalah jenis okre frog light Kalian bisa menggunakan segala jenis frog light, kalau disini ada banyak banget jenis frog light Enggak sih, cuma ada tiga sih, enggak banyak, malah sial lah gue Ada tiga itu Ferdan dan kemudian Pearls, Pearls, Pearls Pearls sand, astagfirullah mocenangil tangan bosku Dan kalian bisa membuat kayak lampu dekorasi, dimana ini cukup bagus, lebih bagus daripada jika kalian menggunakan glowstone Dulu sebelum ada ini kita bisa menggunakan glowstone kayak Biple ya Tapi ada ini kata lebih bagus untuk pencahayaan dan dekorasi di rumah kalian Biple Simple minimalis, tapi bagus Biple Disini gue menggunakan block baru yaitu mangrove fence dan mangrove trapdoor Dimana tekstur mangrove trapdoor itu cukup bagus, ada tengahnya bolong kayak begitu Kayak jendela mini kecil kayak gitu Biple Dan ini gue membuat lampu modern, menggunakan silencer atau kalian bisa menggunakan yang selain silencer apa Glowstone juga bisa, atau kalian juga bisa menggunakan lampu redstone juga bisa Pokoknya intinya menggunakan yang bercahaya-bercahaya Biple ya Menurut mangrove trapdoor ini Biple Pack mod, terlihat seperti block yang gue sering lihat di dunia nyata Yaitu untuk sebuah jalan biasanya Biple Kalau kalian pernah pergi ke taman kemudian kalian lihat ada cone block, cone block itu ya Kalian bisa menggunakan cobblestone sih kalau gantinya cone block di Minecraft ya kan Atau nggak brick stone untuk gantinya cone block di Minecraft Tapi ini akan menjadi tempat, apa, menjadi block untuk path atau jalan di Minecraft Biple Ini bagus banget, dan gue harap Biple Mojang menambahkan village, swamp village Biple Dan swamp village itu kalau pathnya nggak menggunakan dirt path Melainkan menggunakan ini, yaitu pack mod Biple Semoga ditambahkan Mojang please Dan kalau kalian tahu silakan Biple, gue bakal ngambil shovel ya Shovel kalau kalian pengen bikin dirt pathnya kan pakai shovel kayak begini Nah ini adalah baru Biple menggunakan pack mod sebagai jalan Biple Keren banget sih, keren-keren lebih indah dan lebih saturasi dan lebih kontras gitu loh Desain lampu lainnya Biple Disini gue menggunakan mud brick wall Biple Dimana ini sangat cocok banget untuk ngeblend dengan strip spruce lock dan spray Spray, spray, spray Gue mau ngomong fence sama spruce dari sana jadi spruce gitu kan ya Spruce fence Biple Dan disini gue menggunakan lain saja Jadi buat kalian yang pengen bikin kayak base medieval atau castle-castle gitu Biple Desain ini cocok banget dan keren banget menurut gue buat kalian yang ingin membuat desain kayak gitu Gue bakal slash time set night Biple ya Dan kita bakal tidur Oke kita bakal tidur di rumah kita yang minimalis simple ini Biple ya Dan kalau kalian tahu sendiri Biple ini atapnya menggunakan kain tadi di atas tab Biple Plafonnya disini kita menggunakan yang namanya skulk Kenapa skulk Biple kalian sendiri itu kelap-kelip-kelap-kelip Kalian tahu nggak sih mendekorasi ruangan kalian nggak sih? Maksudnya kamar kalian buat tidur gitu Gue dulu mendekorasi kamar gue waktu gue kecil gue kasih dekorasi kayak bintang-bintang di atapnya gitu Biple Yang bisa glow in the dark kayak begitu Nah ini adalah kayak gitu Biple Jadi kalau kita tidur kita kayak melihat Oke kita nggak bisa melihat Coba kita kasih penerangan satu dan dua disini Dan coba kita tidur lagi Dan terlihat seperti bintang-bintang kemerlap-kemelit dan kemudian gelap Biple ya Karena kita kemudian tertidur Ya walaupun ini tidak terlalu berguna Tapi ini bagus Biple untuk atap rumah kalian Bukan atap sih masi plafon bosku Plafon ya Lampu desain lagi Biple Yang ini lebih modern dan lebih kokoh Dan terlihat seperti apa ya Kayak bangunan yang kokoh lah Kalau kayak membuat sesuatu bangunan yang besar Dan kemudian terlihat kokoh Menggunakanlah desain ini cukup bagus Biple Disini gue menggunakan deep sleep tile Dan kemudian deep sleep Pokoknya deep sleep-deep sleep cafe Biple Jadi kemudian di atasnya ini Biple Gue pakai namanya ini nih Apa namanya nih Direct detector Biple Jadi kalau kita slash time set Naik Dia bakal auto terang Dia bakal auto nyala ya Biple ya Dan kalau gue slash time set D lagi dia bakal langsung auto mati Biple Wait Gue lupa D nya Dan langsung mati Biple Kayak begitu Biple Jadi ini cukup bagus banget Buat kalian yang pengen kayak Pengen bikin bangunan yang besar Kokoh Tapi agak semi modern Dan semi Jaman dulu gitu misalnya Bangunan-bangunan jaman dulu gitu Ya ini desain yang cocok buat kalian banget sih Tentang lampu lagi Biple Tapi disini Bagus banget Ini adalah Sebuah lampu yang ngeblend dengan tembok Atau menjadi satu dengan tembok Seperti contoh Disini gue pakai Mangrove trapdoor Yang untuk menutupi lampu-lampunya Disini ada beberapa lampu yang gue pakai Biple Kalau kalian bisa tebak Apa aja sih lampu yang gue pakai disini Ya gue bakal ke slash Time set Naik Biar kata kalau ini adalah sebuah lampu Bukan Bukan blok putih yang gue tutupin dengan trapdoor Enggak Tapi ini adalah lampu Biple Yang pertama di sebelah sini ya Kalian lihat di sebelah sini Ini adalah Candle Dan ini bagus banget Biple Kalau kalian masukin candle ke sini Kemudian kalian tutupin ini Kayak terlihat rapi Dan estetik Ya estetik Sumpah Kemudian disini ada tiga lampu Gue lupa sendiri ya Tapi yang gue ingat disini adalah Sea lantern kalau nggak salah Yang ini gue lupa apa Oke ini adalah Frog light Biple ya Kemudian disini adalah Frog light yang Pre Pre Perlesan ya Biple ya Perlesan ya Biple ya Perlesan ya Biple ya Perlesan ya Biple ya Jadi kalau kalian Membuat rumah yang temboknya putih Biple Tapi kalau kalian tidak ingin lampu kalian terlihat Gunakanlah Ini Biple Sea lantern Yang mulai tutupi dengan Mangrove trapdoor ini Biple Maka kelihatan seperti kayak Tembok yang bercahaya gitu Biple Kalau pelafon sebelumnya Biple itu Gue menggunakan skok ya Biple ya Untuk membuat kayak dekorasi bintang-bintang gitu Kalau kalian tidur disini Gue menggunakan yang namanya skok juga Tapi skok katailis Biple Disini gue menggunakan skok katailis Karena bagian skok katailis terlihat sangat bagus Biple memiliki motif seperti bate Bosku Seperti bate Jadi disini gue menggunakan skok katailis Kalian terlihat bagus banget untuk pelafon kalian Jadi kalau kalian pengen pelafon lain Misalnya selain skok tadi Kalian gak pengen bintang-bintang gitu kan ya Kalian bisa menggunakan skok katailis sebagai pelafon kalian Karena ini terlihat bagus banget sih Biple Kayak bate dan Ya intinya indah lah Biple ya Desain lampu lagi Biple Disini gue menggunakan yaitu skok katailis lagi Biple gue menggunakan skok katailis Dan disini gue pakai soul lantern Karena warna biru soul lantern Dan warna biru dari skok katailis Cukup bagus Biple Dan disini gue menggunakan Endstone brick wall Dan endstone doang Disini untuk membuat bentuk lampu seperti ini Ini bagus banget sumpah ya Biple ya Dan kalau kalian gak pengen yang buat tinggi ini Yang pengen buat yang pendek Ini versi pendeknya Disini gue menggunakan mud brick wall Dan kemudian gabungan dari spruce fence Sama kayak tadi gue ada Gue pokoknya gabungnya itu mud brick Sama spruce fence Biple ya Dan kemudian gue pakai lagi skok katailis Dan warna biru dari soul lantern Biple Ini bagus banget sih sumpah Ini kayaknya kayak indah Dan ngeblendnya bagus juga gitu kan Dan kontras dan saturasinya Dan apalah itu pokoknya Menjadi satu dan terlihat Keren-keren aja Tapi menurut gue kali ini agak kurang sih Karena warna coklatnya dari mud brick Dan kemudian ditambahkan warna biru dari skok katailis Dan soul lantern ini agak kurang sih menurut gue Iya mungkin kalian bisa ganti tiangnya kali ya Yang warnanya lebih gimana gitu Tapi kalau yang ini Ini cukup keren sih menurut gue sumpah Karena warna dari endstone dan warna ininya nih ya Warna putih dari skok katailisnya tuh cukup ngeblend Cukup campur Campurnya tuh bagus sih tuh Campurnya sama endstone And endstone ini Biple Skok shareker juga mendapatkan bagiannya disini Biple Yaitu sebagai tempat dekorasi Untuk menaruh barang berharga Atau menaruh piala misalnya Biple Di sini gue buat menaruh dragon egg kan Terus ini kan dragon egg itu kegunaannya apa Selain untuk spawn Gak ada Cuma buat diarisan doang atau gak sebuah Apa namanya Reward buat kalian yang sudah mengalahkan ender dragon Dan kalian ingin menaruh Apa namanya dragon egg ini Di tempat yang bagus Biple Gunakanlah skok shareker ini Biple Itu keliatan kayak bagus banget Kayak dia ngambang di atasnya gitu Biple ya Jadi kayak Bagus lah pentingnya Dan kemudian ini ada kepala Skeleton skull Biple Atau kalian bisa pake Kepala yang lain Biple Misalnya kalian habis ngalahin siapa Atau kalian dapetin kepala apa Kalian pengen nyimpen gitu kan ya Simpen saja di atas Skok shareker terlihat seperti Bagus banget sih kayak Ini tuh benda berharga gitu Dan disini gue kayak Tinggalkan kosong kayak gini Biple Karena gue pengen ngambil Barang berharga yaitu diamond Tapi sayang banget Biple Kalau item di Minecraft ini Biple Itu bisa di spawn Atau bisa menghilang Kalau kalian buang seperti ini Padahal Biple Kalau kalian bisa meletakkan Di sini Nah dia terlihat seperti Di dalam sebuah apa ya Kayak lemari Bukan lemari Aduh gue lupa sebutannya apa Cuk Pokoknya kayak tempat buat Naroh blok berharga Di tengah-tengah situ Biple Kayak sebuah sesuatu yang berharga Di tengah-tengah Skok shareker itu Biple Tapi kayaknya kalau gak salah bisa Di game rule Di spawn item gitu Kayaknya gak salah bisa sih Cuman gue lupa apa komennya sih Kalian bisa cari sendiri aja Biple Dan ini kelihatan keren banget Kalian naroh blok berharga kalian Di tengah-tengah Skok shareker kayak gini Yang ini agak memaksa gue jujur Disini gue pake yang namanya Tinted glass Jadi yang glass yang gelap itu Biple Yang kemudian gue tutupi Menggunakan skok vein aja Jadi terlihat seperti balon yang Ya balon Gak ada yang lain Cuman buat dekorasi-dekorasi Gak jelasnya sih Biple Buat kalian yang pengen membuat perkotaan Dan kalian yang pengen membuat Sebuah lampu merah gitu Misalnya merah, kuning, hijau gitu Biple Well Blok ini bagus banget Ya itu kembali lagi Biple Yaitu menggunakan mangrove trapdoor lagi Dengan mangrove trapdoor ini Kalian bisa membuat kayak Buletan di minecraft Walaupun gak bulet Ya gue juga bingung Dan kalau kalian perhatikan Biple Ini kayak lampu merah Ada merah, kuning, hijau Dan itu bentuknya bulet, bulet, bulet Bulet versi minecraft Ya kalian gak bulet-bulet banget Tapi bulet versi minecraft Dan ini cukup bagus Buat kalian yang suka Membuat dunia minecraft yang perkotaan Nah ini baru definisi balon Yang sebenarnya Biple Kalau tadi adalah balon-balonan doang sih Yang cuman kayak apa ya Kalau kalian pengen membuat Balon yang dark sih Tadi kayaknya ya Versi dark Ini adalah versi yang terangnya Atau versi bahagianya Biple Ini adalah balon versi bahagianya Menggunakan frog light Dan kemudian dikasih rantai Atau kalau gak Kalian bisa pakai lid Cuman tentu ada caranya Tapi agak sulit Cuman caranya kalian kayak butuh hewan Di atas ini nanti Kemudian kalian kasih invisible potion Kemudian kalian taruh Tancapin disini lidnya Dan pokoknya intinya jadilah Balon kayak gitu Yang ada talinya Tapi disini karena gue gak mau ribet Dan mungkin juga kalian gak mau ribet Kita pakai chain aja bosku Buat kalian yang suka desain patung Gue ada satu desain patung Yang bisa kalian tiru Yaitu ini Biple Di sini gue menggunakan Mudbrick Slap Sebagai giginya Biple Kalian perhatikan kayak Tapi datar gitu Gak senyum Tapi kayak Dan itu mata Dua mata Dan kemudian gigi Dan kemudian disana Terlihat gelap Karena Ya itu adalah Bagian dalam mulut pokoknya Makanya terlihat gelap Dan ini Sumpah ini bagus banget sih Biple Buat kalian yang pengen Bikin patung-patungan gitu Kalian yang patung kecil gitu Kalian bisa menggunakan Mudbrick Slap Ini sebagai giginya Karena kelihatan cocok banget Untuk jadi gigi Yang kayak gak pernah sikatan gitu sih Dan patung lagi Biple Di sini gue menggunakan Blok Mangrove Plank Biple Di sini lehernya Mangrove Plank Kemudian gue kasih Mangrove Stair Sebagai kayak dagunya gitu Dan di sini hidungnya Gue pake Stair juga Dan kemudian Mangrove Trapdoll Biple Dan di sini gue menggunakan Echo Shard Yaitu item baru Dimanggara 1,19 Biple Sebagai matanya Yang gue taro di item frame Dan untuk rambutnya Gue pake Warp Trapdoll Gue bentuk kayak begini ya Jadi kaya rambut Dan kalau kalian lihat dari jauh Ya seperti Patung orang gitu kan ya Dan kemudian memiliki mata Cuma mulutnya gak ada Itu sih yang Mungkin kalau gue Buka ini pintu Oke Apakah kita lihat mulut seperti mulut? Enggak juga kali ya Nah itu dia Biple Semua build hack Yang ada di Minecraft Well Kalian tau ini seperti apa? Eh? Eh? What? Kalian tau gak ini seperti apa? Kalian lihat ini seperti apa Biple? Well 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 Mimenya itu masih sampai Sekarang masih ada gitu ya Bahkan sampai Kepukumas 19 Sekarang Mimenya itu masih ada gitu Bye tersay Bye tersay Bye tersay Bye tersay